Saya gak perlu jelasin ke media apa yang saya bela anak saya. Intinya megabyte saya tuh gigabytenya kagak cukup gitu. Otak nih, untuk semuanya. Iya, saya tuh juga dalam keadaan sempet di infus, masuk rumah sakit, dalam keadaan sekarat dan saya juga dalam keadaan hamil. Saat itu? Iya, dan saya juga lagi muntah-muntah untuk Abby juga yang paling kecil lagi lahir. Saya gak bisa berbuat banyak untuk Michelle, karena juga saya, di posisi saya juga tolong teman-teman jangan membunuh karakter saya juga dan jangan menghakimi cepat dan saya mengajak teman-teman sekarang coba, teman-teman coba berpikir sedikit aja untuk jadi di posisi aku, saya harus mencari uang dan gak mudah 10 ribu itu makanya kalau ada yang beli baju, kayak Kame yang beli baju itu misalnya Kame lebihin 10 juta. Itu bisa biaya, bisa buat makan kita sebulan kali ya, karena kita irit hidupnya. Aku pikirnya masyarakat juga gak akan percaya dengan omongan pingkan, ya toh juga semua orang tahu. Ternyata viral kah? Ternyata semua orang tahu juga pingkan juga jual coba. Waktu itu kan aku pernah minta jajanin kan sama adalah seseorang gitu. Minta beliin waktu lagi hamil, minta beliin dong pisang goreng 2000 doang gitu, gak ada uang. Terus aku main ke mobilnya kan ada uang disembihin 700 nangis loh aku cuma 2000 doang nih bilangnya gak ada uang. Makanya aku dendam sama pisang goreng, makanya aku beli, makanya aku belajar untuk bikin pisang goreng yang paling enak di Mokabumi. Hai guys, jumpa di podcast aku bintang tamu yang kali ini akan aku ajak ngobrol adalah seorang teman lama. Yang kali ini mungkin semua teman-teman udah pada tahu bahwa baru aja menjadi viral satu kasus yang menimpa putri beliau ini. Dan kali ini kita pengen mendapatkan perspektif lain dari ibunya, dari seorang ibu seperti apa yang selama ini aku tahu juga membesarkan anak-anak lima orang. Dengan jualan makanan, nge-live baju, jualan baju, baju second, baju baru, everything pokoknya dilakukan sama beliau ini. Dan pasti kalian tahu dia punya suara emas yang begitu luar biasa, pingkan mambu. Pingkan apa kabar? Sehat? Ya setelah Pak Michelle ngomong di publik pada akhirnya dan saya memang membiarkan dia kalau memang itu membuat dia bahagia dan lega. Ya itu tapi saya agak sedih banget dan agak terganggu dengan pemberitaan bahwa saya ibu yang gak baik makanya saya nangis selama pemberitaan itu. Sampai mata saya bengkak itu sampai empat hari, makanya saya gak bisa jualan dulu, gak bisa apa. Karena saya drop badan saya karena pemberitaan itu, which is pada kenyataannya kan aku justru terlalu sayang sama Michelle. Makanya dia misko mungkin, jadi tapi ini hari kelima aku udah bisa bangkit lagi menjadi pingkan yang kemarin. Jadi sekarang udah bisa jualan lagi, udah bisa, udah tenaga untuk jualan gitu. Karena itu agak trauma juga sih untuk sebenarnya membahasnya sekarang sih. Tapi gak apa-apa, nanti aku coba. Oke, sekali lagi podcast ini dibuat bukan untuk saling menyalahkan antara ibu dan anak. Karena biar bagaimanapun juga, the love of a mother to the kid ya, cinta dari seorang ibu dan cintanya anak kepada ibu itu adalah eternal love. Baik ibu kepada anak, anak kepada ibu. Karena itu darah di dalamnya. Tapi mungkin kadang-kadang dalam perjalanan pasti ada gesekan, ya kan. Tapi sebetulnya dengan ada gesekan itu kita bisa bertumbuh secara karakter. Nah pertanyaan aku sama pingkan, dulu kan aku kenal sama pingkan udah lama banget. Dan tau pingkan gak tau secara dekat sih, tapi tau bahwa bahkan kayaknya kamu podcast pertama kali sama aku gak sih pingkan dulu? Iya lah, Kak Kamel kan selalu beli makanan aku, dilebihin uangnya. Puji Tuhan. Terus selalu beli baju aku, nolongin aku kasih uang aku. Puji Tuhan. Dengan pembelian-pembelian bajunya yang emang dia niat nolong. Terus aku pertama kali podcast sama Kamel, jadi aku selalu kayak ping bisa gak? Bisa gitu loh. Jadi kayak Kamel bukan hanya sefigur artis buat aku, tapi figur yang aku seneng banget gitu kalo setiap kali aku lihat Youtubenya kita waktu itu. Ya emang beda aja sih dari yang lain kayak mendapat inspirasi dari Melanie Inspiring ini. Iya. Kenapa? Karena aku pertama kali tuh... Terasa Kamel tuh pake hati ngomong tuh gak beda dari orang gitu. Kayak ada sinar di dalam Kamel tuh yang menginspirasi dengan harus kuat setiap hari gitu. Of course. Karena waktu perjumpaan kita pertama. Pertama kali di mana? Pertama kali podcast. Aku nyamperin ke rumahnya Pinkan, ke BSD. Iya. Ini anak lagi jadi dari satu rumahnya, rumahnya ya... Biasa aja. Gak yang mewah banget tapi juga bukan yang gak bagus, pokoknya proper lah. Iya. Tapi yang kaget adalah dari satu kamar, kamarnya tidak terlalu besar, ini tanpa mengecilkan ya. Keluarlah Pinkan dan keluarlah anaknya ada lima orang apa ya, lima orang kalo gak salah ya. Terus di belakangnya itu dia jualan pisang goreng, jualan makanan-makanan gitu. Iya. Oke, Pinkan pada saat itu apakah kasus sama putri kamu ini sudah terjadi di rumah yang aku samperin pertama kali kita podcast beberapa tahun yang lalu? Aku sih lupa for detailnya, cuma di waktu-waktu tersebut lah tahun itu memang itu yang Michelle cerita sama saya bahwa itu menimpa dirinya. Iya. Nah di waktu-waktu itu, di waktu itu udah bilang. Sudah sempat? Eh udah, udah. Aku baru inget nih sekarang. Sudah pernah kejadian? Sudah kejadian selama setahun yang dia baru setahun baru dia ngomong. Oke. Kan kamu itu kan punya lima orang anak. Kamu aku tau banting tulang, banyak orang bilang sampe mohon maaf banget Pinkan dibilang ibaratnya ini orang kayaknya gesrek deh, ini orang kayaknya ODGJ deh. Tapi aku tau for sure, you doing everything untuk cari uang buat anak-anak. Pernah satu kali di iNews kalau gak salah, ini anak mau nyanyi itu anaknya dateng semua rame banget. Karena gak ada yang jagain. Aku bilang, kamu bawa anak jam setengah sepuluh malam. Karena gak ada yang jagain kamu bilang. Tapi pada saat akhirnya putri kamu bilang bahwa dia mendapatkan perlakuan yang tidak tepat gitu. Kenapa kamu tidak mengambil tindakan atau sikap secara tegas saat itu? Iya, jadi waktu itu keadaan saya itu sangat tertekan ya. Karena saya sebenarnya sebelum masalah Michelle, saya sudah 9 tahun, saya ada mengalami ditekan sama seseorang. Yang itu pembunuhan karakter. Jadi saya sebenarnya ada dua kepribadian, yaitu pede banget sama sebenarnya saya rasa sakit yang masih ada trauma gitu loh. Tapi makanya pengen di kamera berusaha kuat gitu. Nah itu pengen dalam keadaan tertekan, sangat tertekan, plus saya dengar Michelle mengalami hal itu, hancurlah saya sebagai ibu. Dan itu komplit, sudah saya jatuh ke timpat tangga. Plus lagi saya dikejar dep kolektor yang saya cerita itu, sudah berat. Plus lagi saya dikejar sekolahan yang belum bayar waktu uang sekolahnya Michelle. Saya harus seorang tukang pisang goreng, ya bayarin cicil sehari 10 ribu buat sekolah tersebut gitu. Plus juga media yang saya sebagai artis. Berita-berita yang waktu itu saya belum sekuat sekarang yang kayak, oh bingkan kan kaya raya kok jualan pisang goreng terus. Jadi itu udah, udah itu aja belum saya sebutin beban lainnya. Bahwa saya, dan beban yang keenam juga saya harus cari uang. Karena kan suami saya waktu pada saat itu sedang tidak bekerja. Jadi saya tuh tulang punggung satu-satunya, jadi saya tidak sempat tangan saya udah kayak mau buntung rasanya. Itu saya cuma cuci pakaian bekas tetangga, terus saya jual pisang goreng. Lalu aku juga, aku jual ke tetangga, ya untunglah ada orang-orang baik yang mau membeli gitu. Saya jadi tukang sop keliling, itu saya nggak, mungkin lebih tepatnya gigabyte otaknya saya tuh nggak cukup. Nggak sanggup, ya. Nggak cukup untuk, saya cuma sanggup untuk bilang Michelle, saya udah usir langsung. Saya udah usir. Suami? Suami ya. Karena kan berbahaya. Dan juga saya seribu, seribu juta persen membela Michelle di dalam persidangan. Nah disitu kan saya nggak perlu jelasin ke media apa yang saya bela anak saya. Intinya, saya megabyte saya tuh gigabytenya nggak cukup gitu. Otak nih, untuk semuanya. Iya, saya tuh juga dalam keadaan sempat di infus, masuk ke rumah sakit, dalam keadaan sekarat, dan saya juga dalam keadaan hamil. Saat itu? Iya, dan saya juga lagi muntah-muntah untuk Abby juga yang paling kecil lagi lahir. Jadi, too much pressure. Jadi di dalam diri aku, ya saya dan Michelle bener-bener ya mungkin mohon maaf kalau saya nggak bisa ceritain detailnya. Saya cuma, dan saya nggak bisa berbuat banyak untuk Michelle. Karena juga saya, di posisi saya juga, tolong teman-teman jangan membunuh karakter saya juga dan jangan menghakimi cepat. Dan saya mengajak teman-teman sekarang, teman-teman coba berpikir sedikit aja untuk jadi di posisi aku. Bahwa aku sama suamiku juga kan punya anak-anak yang tiga yang ini sekarang ikut. Mereka ketika saya usir, saya harus mempertimbangkan mereka tanya, dimana Daddy? Daddy, baik kan? Sementara saya hancur hati saya, anak saya. Dan saya harus jawab. Everybody itu baik. Semua orang baik. Walaupun saya hancur. Dan saya juga dalam keadaan 7 tahun sudah tertekan. Saya nggak mau bilang orangnya siapa intinya. Saya juga dengan pemberitaan ini juga saya lega gitu. Lega? Bukan lega maksudnya, lega Michelle bisa ngomong gitu. Palingnya dia bisa relive ya, mengeluarkan. Iya, bisa relive. Dan saya juga lega, saya juga bisa mengeluarkan. Bahwa di sini ya keluarga saya tuh sebenarnya udah, kalo masih ada orangnya aja, udah bersyukur. Karena kita juga hampir. Dan saya juga pada saat itu, biaya pemper saya harus bayar. Kita nggak punya lauk pau, kita hanya punya beras, terigu, gula. Makanya cuma pisang goreng itulah yang menyelamatkan ekonomi. Yang bisa kita cemilin karena dia cuma 10 ribu. Dan bisa untuk makan cemilan 3 hari. Dan saya cuma beli beras sehari seperempat liter. Dibikin bubur biar banyak. Dan yang penting ada ayam sedikit. Saya harus mencari uang dan nggak mudah 10 ribu itu. Makanya kalo ada yang beli baju. Kayak kami yang beli baju itu, misalnya kami lebihin 10 juta. Itu bisa biayain. Bisa buat makan kita sebulan kali ya, karena kita irit hidupnya. Jadi terlalu banyak beban yang aku tanggung. Sehingga aku cuma bisa berbuat. Aku juga mikirin nanti kalo papanya nggak ada. Gimana anak-anak. Sedangkan mereka kan anak kecil. Ya intinya saya nggak mau buat sedih lagi. Intinya saya ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan saya sudah hancur, ketimpa tangga, ketablak-tablak. Dan sekarang intinya jangan saya mau, apa, masalah ini. Nggak mau membahas masalahnya terlalu dalam. Karena saya juga masih sedih anak saya mengalami hal itu. Dan juga nggak. Kalo anak saya, saya yakin seorang ibu dimanapun. Kalo anaknya sakit, kalo bisa tukeran mamahnya yang mengalami. Iya. Dan kalo anaknya sakit, saya percaya ibunya lebih seribu kali sakit. Sakit. Karena ibunya yang menciumnya dia. Dari dia bayi merah. Iya. Memberikan dia yang terbaik. Kerja mati-matian mati pulang. Cungkir balik, iya. Cuma untuk anaknya. Seperti Kamela, Kamela punya anak cewek. Kamela bela-belain syuting. Mau kurus kayak mau apa. Kamela nggak peduli angin badai. Seperti anak-anak bisa bayar sekolah. Kalo kamu sekarang dianggap sebagai ibu yang lalai. Banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa kamu dianggap kurang tegas. Atau kamu lalai. Tapi kan ini bukan membenarkan. Tapi selalu ada dua sisi dari setiap cerita. Akhirnya Pingkan sendiri mengakui bahwa kamu sendiri ngerasa sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang manusia. Giga bytes otak nggak sanggup saat itu untuk bisa menyelesaikan, membereskan semua permasalahan yang terjadi saat itu dalam musim hidup kamu yang begitu berat. Ya, berat. Do you feel regret? Ada penyesalan nggak bahwa hal itu terjadi? You wish that you have done something even better gitu untuk putri kamu. Ya, aku berharap kalo bisa diputar kembali. Aku berharap walaupun nggak mungkin Tuhan udah kasih otak aku cuma mampu segini. Ya, aku berharap waktu itu mungkin keadaan aku bisa punya lebih banyak uang. Dan, tapi kan itu hanya harapan yang waktu itu tidak terjadi. Jadi aku mungkin kalo misalnya pun aku mungkin orang kaya pada waktu itu, ya pasti aku langsung urus lah anakku. Seperti itu nggak mungkin. Tapi aku dalam keadaan juga diopnama, dalam keadaan juga aku lagi sakit, hamil. Dan mungkin orang hamil kan nggak bisa tertekan juga. Dan saya nggak sanggup. Dan saya juga harus mengobati saya sendiri sehingga saya harus mencari uang sehari itu minimal 50 ribu masuk. Supaya anak saya masih bisa makan. Saya harus jemputin sepre-sepre. Tetangga-tetangga aku harus aku kucek pake tangan karena aku nggak punya mesin cuci. Jualan laundry kamu? Ya kan aku laundry juga. Aku harus sambil ngelondri tanganku. Aku sambil motong sop. Sambil kerjain pisang goreng. Sambil juga ngurusin Michelle. Sabar Michelle. Tapi intinya aku mungkin masih juga dalam keadaan tertekan dan ngefreeze gitu kak. Kayak beku. Aku berharap mungkin waktu itu kalau bisa diputar kembali ada orang yang datang terus mengetahui dan menolong aku untuk mengurus itu. Karena posisi aku sedang sakit waktu itu juga. Apa yang kamu omongin kepada Michelle saat itu? Kaget pasti. Shock pasti. Udah aja hancur sih. Sebagai ibu udah anak yang kita ciumin dari lahir nggak terima lah pasti. Kayak se nggak terima nggak terimanya orang gimana sih. Pasti kayak pengen berbuat apa gitu. Kok bisa gitu sih gitu. Ada kecurigaan nggak saat itu? Kalian kan sempat satu rumah sama-sama. Ada kecurigaan nggak bahwa memang kamu melihat ada hal yang tidak wajar ya. Dari orang yang bersangkutan yang melakukan hal tersebut. Kamu udah mungkin bukan menyangka sih tapi mulai agak mencium nggak sesuatu yang tidak beres? Itu dia. Saya nggak cium yang nggak beres. Justru everything looks normal. Jadi saya bener-bener tahu keluarga saya tuh baik-baik aja. Hubungan suami istri lancar? Baik? Normal? Atau komunikasi juga saat itu kurang baik? Ya jujur sih aku sama suami sejak kita nikah cuma 2 tahun aja kita bahagia. Happy. 8 tahun sisanya tuh kayak aku nggak merasa jadi istri sih gitu. Karena ya kalau misalnya berhubungan juga kayak nggak mood gitu. Jadi aku kayak kenapa sih? Ya aku sih nggak perlu ceritain cuma maksudnya aku dan dia memang sudah berbeda visi, berbeda sudut pandang dari cara kita bekerja. Mungkin dia, aku tidak menyalahkan dia maksudnya. Memang dari latar belakang keluarga yang mungkin cara mendidiknya berbeda sama aku. Jadi kita selalu berantem dan selalu nggak ketemu jalan dan selalu, dia juga selalu kabur dari rumah karena nggak cocok sama aku. Jadi dia merasa juga kamu perempuan yang menurut dia aneh. Aku menurut aku yang aneh gitu. Ya jadi sama-sama tidak menemukan titik jalan untuk bisa komunikasi gitu ya. Ya jadi kalau berhubungan atau apa juga udah nggak nyaman dari awal kita nikah. Setelah kejadian sekarang sudah terblow up ke publik, pertama kali kamu lihat podcastnya keluar, kamu reach out nggak menghubungi putri kamu nggak? Itu saya sakit waktu Michelle keluar gitu. Karena ini kan saya sembunyikan 3 tahun kan. 3 tahun selama saya datang ke podcast, ngomongin codet lah. Itu saya kan sebenarnya dalam keadaan sakit. Tapi saya berusaha tegar. Sakit fisik atau sakit mental? Sakit mental, maksudnya bukan mental. Sakit sedih anaknya. Terjadi anaknya seperti itu. So you actually feeling depressed? Ya sangat-sangat depressed dengan Michelle terjadi itu. Dan juga saya juga. Terjadi ada orang jahat menjahati saya selama 8 tahun. Yang tadi kamu bilang membunuh karakter kamu. Tadi Pinkan sempat mention. Kamu bilang kamu punya dua kepribadian yang berbeda. Kamu kalau di atas panggung, kamu menjadi orang yang as if you're the most confident person. Kayaknya orang tuh ngeliat Pinkan bahkan kadang-kadang ngeliatnya aneh. Pinkan ini overpede banget sih. Padahal di dalamnya ada sesuatu kepribadian yang jauh berbeda. Jadi Pinkan itu sebetulnya dua pribadinya. Satu yang overconfident seolah-olah pede, super pede di kamera. Dan satu lagi pribadi apa yang kamu punya saat kamu sendirian? Pribadi yang tertekan dengan semua beban hidup aku. Yang mungkin aku bilang, ya mungkin salah keputusan sih. Aku punya satu hal yang aku salah memutuskan gitu. Aku Tuhan udah bilang di ajaran agama aku. Tuhan udah bilang jangan. This one gak bener gitu. Tapi aku tetep mau maksa nikah sama apa... Intinya bukan mau jelakin suami sekali lagi. Saya tidak menjurus ke arah situ. Cuma bahwa sejak saya menikah ini intinya ada orang juga yang menjahati aku gitu. Jadi kayak intinya pelajaran buat teman-teman jangan mudah mengambil keputusan. Apalagi untuk sesuatu yang apapun. Makanya saya sekarang sangat menjaga diri. Sangat mau ini lagi nikah lagi. Itu nantilah kalau saya udah siap menambah beban. Kalau menikah itu menurut saya kalau mau siap menambah beban. Let's go marry. Cuma kalau belum siap menambah beban gak mau harapin bahagia. Bahagia itu menjadi bonus aja. Nah saya gak kepikirlah untuk nikah-nikah. Intinya saya fokus sama anak-anak. Iya walaupun banyak ada yang naksir pastilah. Aku kan main aplikasi juga. Terus aku mulai lihat deket sama. Bukan deket sih. Deket sebagai teman deket. Tapi kan ada kayak. Ih cowok ini ganteng juga ya. Pasti ada dong. Terus saya juga kan lagi nunggu surat cerai saya jadi. Lagi mau urus. Jadi kan pengen di otak benang saya. Tuhan saya pengen punya pasangan dong ya. Pengen punya partner ya. Iya kalau saya lihat burung aja ada pasangannya. Maksud aku. Makanya suamiku kan suka bilang aku gitu. Bukan suka sih pernah bilang aku. Kamu ngapain genit-genit deket sama ini. Deket sama itu. Terus aku jawabnya apa. Aku gak pernah merasa aku jadi istri kan. Gitu. Kenapa sekarang aku dimarahin. Aku deket sama siapa. Deket sama siapa. Deket sama siapa. Emang aku istri gitu. Kan aku udah. Aku gak menganggap. Aku gak merasa. Ada orang yang menjadi. Merasa aku istrinya gitu. Karena aku selalu. Susah senang. Aku sendirian. Maksudnya. Ya mungkin keluarganya membantu aku. Cuma. Aku tidak mau ngelekan. Cuma. Aku selalu merasa aku bukan istri orang gitu loh. Selama tujuh tahun ini aku sendirian. Karena kamu ngerasanya kamu harus. Tinggal nunggu surat cerai aja. Memikul semua beban seorang diri. Iya itu. Gak ada tempat teman untuk berbagi gitu ibaratnya. Ya karena kita selalu berbeda visi. Ini bukan hanya materi ya. Tapi maksudnya komunikasi gitu ya. Dan juga aku tidak bilang. Suami ku jahat. Tidak mau bilang. Iya. Disini tuh tidak ada mau ngelekin orang. Selalu pasti ada dua. It takes it to take go. Ada dua belah pihak namanya pernikahan kan pasti. Mungkin dari segi pihak seberang juga ngerasa mungkin pingkannya seperti ini. Pasti seperti itu dalam pernikahan kan. Tapi pingkan sendiri. Apa yang terjadi? Karena dulu itu. The first time I met you. Ini kalau boleh flashback. Pingkan you are gorgeous. Kamu tuh cantik banget. Kamu tuh bersama dengan Dewa 19. Bersama dengan Bunda Maya. Eh no no no. Dua Maya awal-awal. Bo gue tuh ketemu lo. Interview lo di Radio Hard Rock FM. I saw you. I remember that. Gue bilang nih perempuan cantik banget. Seksi auranya. Kamu yang cantik. Waktu itu sih belum ya. Waktu back then aku masih bondol. Terus aku ngeliat suaranya seksi banget gitu. Badannya sinta, montok. Anak ini cantik banget. Kamu tuh punya aura seksi yang luar biasa. Dan akhirnya kamu begitu ngetop. Sama Dua Maya. Kamu memutuskan selesai. Dan aku lupa kamu pacaran menikah atau apa segala macem. Dan kamu memutuskan ke Amerika. Setelah itu apa yang terjadi sampai pingkan hari ini. Ya kalau orang dunia bilangnya jadi amburadul berantakan. What happened pingkan? Kalau boleh jadi pembelajaran ya sayang. Ya itunya saya masih bisa hidup disini tuh juga. Harusnya saya udah mati. Wow. Harusnya aku udah mati lama Kamel. What do you mean? Ya karena aku udah hancur berkeping-keping lah. Ya aku udah juga ditekan. Anakku juga mengalami hal yang begitu. Hancur lah aku sebagai ibu. Ya for sure. Dan aku punya anak kecil yang tiga. Anak lucu-lucu. Yang juga jadi kurang sehat. Ya intinya maksudnya bukan gak sehat. Cause mommy needs to be happy. I mean like dia juga always ask about daddy gitu. Jadi i try to bilang daddinya is a good person. Of course. Dan gak mungkin dong aku bilang opposite way. Gak boleh. Jadi aku kayak. He's good. I mean like kayak gitu. Tapi everything is just in me. Hanya di dalam hatiku yang tau. Apa yang terjadi dan lain sebagainya. Dan aku yang membesarkan anak. Sejak aku nikah. Sampai hari ini. Suami aku tuh. Adalah waktu dia kerja dia besar enak juga. Nyumbang uang juga. Tapi most of the time. Aku yang biayain anak-anak aku. Semuanya. Lima-limanya gitu. Gak mudah lah jadi aku gitu. Jadi jangan seperti yang teman-teman pikir. Kenapa gak gini teman-teman. Ya itu bukan. Bukan. Bukan raksasa yang otaknya bisa. Mampu satu tera gitu. Saya tuh cuma mungkin dua gigabyte aja gitu. Jadi. Mungkin itulah. Artinya kamu tidak perfect. Tapi kamu melakukan yang terbaik. Yang kamu bisa. Iya. Sampai saat ini. Sebagai ibu dari lima orang anak-anak. Iya. Aku juga tidur juga. Dua hari sekali kamu yang tidurnya. Kenapa? Ya karena. Kamu nge live. Sudah susah. Sudah biasa cari uang terus. Ya jadi kesukaan kerja gitu. Tapi. Juga pun. Karena. Bulan. Bulan masuk sekolah anak. Kan sekarang bulan Juni. Jadi butuh biaya banyak. Bener. Jadi aku. Bayar duluan. Bayar. Bayar harga dulu lah di awal. Karena kan Juni ini butuh biaya banyak gitu. Jadi. Aku juga menyukai pekerjaan aku. Kayak main aplikasi kan kita seru gitu. Jadi gak. Aku gak hitung-hitungan lah sama tenaga yang aku keluarin. Tapi. Kita main juga lah ke mall. Apakah. Kamu. Kalau kemarin-kemarin yang. Adegan kamu di. Kamu lagi nyanyi. Kamu kan sempet viral tuh. Terus kamu nyanyi di panggung. Yang kamu. Rocknya kesibak. And then kamu. Sempet. Aku lupa. Ke bunda juga lah sempet deh. Kamu ngomong apalah yang. Yang. Aku sendiri juga secara pribadi sebenernya kaget ya. I don't know. Is it gimmick. Yang kamu ciptakan. Terus kamu sempet bilang. Mobil kamu lebih banyak daripada Raffi Ahmad. Lapa jaman-jaman dulu tuh. Yang gue honestly saat itu gue gini. Ini Pinkan bukan sih. Karena kan. I've known you. Quite long gitu ya. Ngobrol sama Pinkan segala macem. Ini Pinkan kok ngomongnya jadi sembarangan. Apakah kamu melakukan itu semua. Supaya viral. Dan supaya dapet job juga. Supaya bisa. Dapet uang buat anak-anak. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau tentang Bunda Maya. Bukan karena itu. Karena. Satu dan lain hal. Yang udah case close. Ya tapi kalau yang bercanda-bercanda. Ya bukan yang ini ya. Kalau yang. Kalau yang. Kalau yang Raffi itu. Itu. Sebenernya aku sedang menyanjung Raffi sih sebenernya. Kalau dia tuh memang kaya. Oh. Tapi salah. Salah memilih bahasa. Salah memilih bahasa. Aku sedang. Membilang masyarakat bahwa. Raffi ini sosok yang luar biasa. Aku sama Raffi kan. Makanya dia tau. Gak mungkin. Pinkan tuh. Hormat banget orangnya. Aku juga mikir gitu. Orangnya. Jadi. Dan aku pikirnya masyarakat juga gak akan percaya. Dengan omongan Pinkan. Ya toh juga semua orang tau. Ternyata viral kan. Ternyata semua orang tau. Pinkan juga jual codet. Hmm. Dan Raffi Ahmad juga. Mobilnya memang banyak. Ya ya ya. Do you think it's serius gitu. Oh kamu tuh maksudnya bawa becanda-becanda. Ceritanya mau ngelawak gitu. Ngelawak. Gara-gara diajarin juga sama wartawan. Ini lucu nih kalau ngelawak gini gitu. Kamu nanggepnya beda. Jadi kayak. Aku diajarin sama wartawan. Jadi intinya cuma bikin. Gimana caranya. Biar dapet job. Gimik seru. Biar bisa beli susu anak maksud aku gitu. Supaya orang ngelirik lagi gitu ya. Lagi maksudnya gitu. Kan aku kan belum ada single nya. Aku belum sempet. Waktu itu kan kita gak punya uang buat. Sewa studio gitu dan lain sebagainya. Jadi. Ini lumayan lah. Bisa. Bisa ada. Podcast-podcast. Atau ada iklan-iklan yang bisa. Ada pemasukan lah gitu. Ngelucu-ngelucu lah. Tau juga. Gak mungkin orang percaya. Pinkan. Lebih banyak mobil dari Raffi Ahmad. Semua orang kan tau Raffi siapa. Dan gak mungkin Pinkan versus Raffi. Jadi kamu udah ngapa dulu itu. Misalnya orang ada bilang. Pinkan aneh. Pinkan kayak mohon maaf kayak ODGJ. Pinkan di panggung kok ngaco. Sebenernya mau ngelucu sebenernya. Supaya dapet job lagi. Maksudnya. Dan juga. Itu juga efek karena tertekan Kak. Jadi intinya kan. Jadi. Makanya. Apa yang. Bahasanya Pinkan tuh mungkin. Beda dengan bahasa orang lain. Karena. Tekanan Pinkan tuh. Mungkin seratus kali lebih besar. Yang Pinkan rasain. Jadi ketika orang ditekan itu kan. Ngomongnya itu kayak orang planet gitu. Iya. Jadi kayak beda bahasa dengan yang lain. Makanya kan. Aku nyanyi di Bandung juga. Sampai roknya kesibak juga kan. Itu karena setengah mati. Aku mau buktiin ke IO. Pak Nonton bahwa. Ada penyanyi yang. Seribu persen. Menyerahkan nyawanya di atas panggung. Karena aku selalu profesional. Makanya aku. Protes kalau dibilang aku gak profesional. Karena. Itulah lahan aku. Dan itu kan satu-satunya lahan aku. Ketika aku nyanyi. Dan aku adalah bukan tukang pisang goreng disitu. Dan jarang nyanyi pada saat itu. Iya. Jadi aku bener-bener full-fullan. To the max lah. To the max. Ngasih tau bahwa. Ini loh. Ada penyanyi yang gak kalah hebat. Dengan. Penyanyi-penyanyi yang lain. Yang bawa band. Dan saat itu. Hanya Pinkan yang diundang. Low budget. Dengan minus one. Dan disitu kan penyanyi merasa. Oh gak bisa gini dong. Salah strategi dong. Saya gak bawa band. Jadi saya itu. Kerjanya. Setengah mati. Supaya. Besoknya saya diundang lagi. Untuk IO. Bisa undang aku lagi. Jadi itu. Semata-mata hanya pengen. Gak terima. Band lain tuh punya band ya. Gue gak ada siapa-siapa nih. Iya. Saya harus fight. Untuk panggung ini. Saya gak boleh kalah dengan. Yang lain yang bawa band. No way. I'm gonna. Bakalan aku kasih tau nih. Pinkan tuh kayak gimana gitu. Jadi sebenernya kamu tuh. Orang yang sangat bekerja keras ya. Termasuk untuk gedein anak-anak. Jual pisang goreng. Gue mau tidur nih tiba-tiba. Dari jaman belum ada tiktok ya. Instagram pingkanmambol. Live jam 12.45 malem guys. Bukan. Kak mau beli. Ini gak kak. Besok ada rendang. Kak mau ini. Kak makan dimana. Aku anterin. Makannya. Harga makanannya. Sama harga gojeknya. Mahal harga gojeknya. Dari BS Desk. Tapi karena saat itu. Gue ngeliatnya. Ini seorang ibu. Ibu yang ibarat jungkir balik. Luar biasa. Untuk menggedein bocil-bocilnya. Karena itu rapet-rapet banget. Selalu dilebihin makanan. Amin. Iya. Dilebihin sama dia bener. Sambang pisang apa. Iya bener-bener. Iya bener-bener. Bukan. Bayarnya lebih 2 juta. Lebih-lebih dikit lah. Lebih-lebih dikit lah. Karena gue tau dia sebenernya pasti. Lebihnya banyak banget. Berjuang setengah mati. Sampai nangis loh kalau Kamel beli makanan deh. Iya. Eh kita jajan. Saking emang lagi. Emang orang kalau lagi bener-bener gak ada. Sejuta tuh gede banget loh. Iya waktu itu kan aku pernah minta jajanin kan sama adalah seseorang gitu. Minta beliin waktu lagi hamil. Minta beliin dong pisang goreng 2000 doang gitu. Gak ada uang. Terus aku main ke mobilnya kan. Ada uang disembihin 700 nangis loh aku. Cuma 2000 doang nih bilangnya gak ada uang. Makanya aku dendam sama pisang goreng. Makanya aku beli. Makanya aku belajar untuk bikin pisang goreng yang paling enak. Dia mau ke bumi. Karena lagi hamil pengen minta dibeli pisang goreng gak dibeliin. Iya terus aku nemu uang 700 ribu. Maksudnya aku juga jual pisang goreng juga. Ya pokoknya udah lah gak usah dipanjang. Pingkan but you know what ya. Pingkan nih Kamel. I care about you. As my sister in Christ. Terima kasih Kamel. Aku melihat ada jiwa yang kering dalam hati kamu. Sebetulnya semua orang juga melewati masalah-masalah. Aku pun kemarin saat punya masalah rumah tangga jiwaku terasa dry and kering. Pingkan you know what. Walaupun kedengerannya kelise sih. Tapi bunga burung aja di Alkitab Tuhan bilang Tuhan pelihara. So don't you worry. Jangan khawatir. Yang penting kita bukan orang yang pemalas. Kita lakuin yang terbaik yang menjadi bagian kita. Pingkan nyanyi. Apa talenteng Tuhan kasih buat pingkan? Pingkan nyanyi. Pingkan sebagai seorang ibu. Kalau you have problem with your daughter sama putri kamu. Beresin. Rapiin. Kalau kau perlu minta maaf sama dia. Peluk dia. Kasihi dia. Sayangi dia. Karena ibu harus menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk anak kembali. People make mistake. Dengan kamu sharing pun. Orang bisa belajar dari kesalahan kamu. But at the end of the day. Pingkan harus percaya. Bahwa kamu dan anak-anak ditopang dan dijamin sama Tuhan. Jangan khawatir. Jangan pusing. Jangan pikir dengan pikiran kita. Of course kita harus putar otak. Mikirin apa nih sebagai seorang aris. Apa yang harus dibuat segala macam. But you know what. Selama kamu lakuin yang terbaik sebagai seorang ibu. Kamu bukan orang yang pemalas. Tuhan bilang kamu dijamin. Apalagi kalau kamu punya hubungan yang deket sama Tuhan. So jangan kamu jadi sampai gesrek otakmu. Karena kemampuan otak kita tuh ada batasnya. Dan ingat kalau sepanjang kita berjuang demi anak-anak. Gak mungkin pintu-pintu berkat Tuhan gak buka. Enggak. Ya aku juga mau cerita disini. Aku nangis juga bukan karena aku susah. Tapi karena ceritain waktu itu lagi susah. Dan sekarang juga puji Tuhan. Alhamdulillahnya tuh kayak bisnis aku juga udah mulai baik gitu. Udah baik, udah buka cabang, udah ini. Jadi aku malah sekarang ekonomi aku ya baik gitu. Membaik ya? Iya membaik. Jauh perusahaan aku berkembang pesat kak. Ada omset-omset yang oke lah cuma gak se wow yang dibayangkan. Apa yang kamu mau lakuin saat ini sama putri kamu? Karena terlepas dari harta kita bisa kumpulin. Tapi hubungan kalau ibu sama anak itu terluka. Kamu mau kerja apa aja gak ada damai sejahtera. Apa yang kamu mau lakuin sekarang untuk membereskan ini? Karena kan puter-puter ke setiap podcast juga it's not gonna solve anything. Kamu bisa share jadi pembelajaran buat orang lain. Tapi ada putri kamu yang terluka. What would you do to your daughter? Ya maksudnya aku bakalan bikin strategi baru untuk menyamakan bahasa saya dengan bahasanya Michelle. Karena kita mungkin satu bahasa. Cuma namanya bahasa ABG yang ceritanya dia itu sedang orang yang paling terluka dan kita juga harus mengerti. Dan saya ini orang yang berusaha berjuang melupakan air mata. Karena saya gak boleh nangis kalau nangis saya gak bisa jualan baju. Jadi saya terlalu bukan terlalu kuat ya mencoba terlalu kuat Michelle terlalu lemah. Jadi maksudnya saya tuh kadang-kadang ngomongnya Michelle harus kuat gitu. Aku kadang-kadang ngomongnya kamu tuh pengecut. Sengaja maksudnya biar dia marah, biar dia terbakar semangatnya. Karena memang Michelle sama pingkan tuh sama. Orangnya tuh gak bisa bilang gini, pingkan makan ya ini bikin kurus loh. Malah gak dikerjain. Tapi kalau bilang gini, kamu pasti gak akan bisa ngelakuin aku diet gini loh. Kamu gak akan bisa. Oh aku bisa kok. Aku tahu jenis Michelle kan setiap anak beda. Nah itu Michelle tuh orangnya, kamu pasti gak bisa kan acting jadi kayak model ini. Ah dia mah cantik kamu mah biasa. Baru dia kebakar tuh. Bisa aku. Nah itu tadinya aku mau pakai itu. Tapi ternyata dia nangkepnya? Mungkin bahasanya gak sama. Sehingga dia nangkepnya bukannya ngertiin orang lagi nangis gitu. Ya jadi aku selalu ngerti nangis. Tapi Michelle udah nangis tiga tahun sayang gitu. Jadi Michelle harus waktunya bangkit, harus waktunya ngabulinasi. Mungkin bahasa gitu. Jadi mungkin sekarang lebih dengan adanya aku suka ke podcast, pembelajaran juga dari hos-hos yang aku temuin. Bahwa ya harus mengerti anak gitu. Harus mengerti bahasanya anak. Kalau kita kan udah berapa tahun ya udah makan asam garam dan kita beda. Beda lat beda yang udah kita makan sama yang Michelle baru makan. Betul. Jadi makanan kita mungkin udah keras. Mereka dia masih makanan lunak. Sehingga kita kan keras. Jadi dia kan masih makanan lunak. Lunak banget. Bubur malah. Jadi harus dengan makanan bubur kita ngasih taunya gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi pembelajaran saya. Dan saya pastinya, karena Michelle kan beli lima bulan udah di luar rumah. Jadi gak sama papanya dan gak sama aku. Nah disitu saya mau ngajak Michelle untuk pulang ke rumah atau ke rumah papanya. Untuk Michelle bisa berkomunikasi lagi yang baik dengan aku sebagai ibunya, dengan papanya. Sehingga aku terutama bisa satu bahasa gitu dengan Michelle. Kenapa dia gak mau pulang? Dia gak ngerasa nyaman di rumah? Ya dia ngerasa aku membela suamiku. Yang seberang. Padahal bukan itu. Yang tertangkapnya begitu tapi bukan itu sebenernya. Bukan aku membela, tidak ada yang membela. Mungkin dia suruh ceret, malah aku belum ceret. Aku kan mesti mikirin anak-anak kecilnya. Jadi aku, maksudnya aku juga gak punya waktu Kamel. Kayak ke pengadilan, kayak ke mana, mana suratnya di Amerika lagi Kamel. Kamel aku kesini aja. Kamel ini ya cash ya. Soalnya ini aku tadinya tuh lagi dagang. Jadi Kamel aku gak, makanya TV atau apa kan gak bisa. Dua minggu lagi. Soalnya itu gak cukup. Cash and carry ya. Iya gak cukup. Misalnya dua minggu lagi nanti dua minggu itu. Waktu yang terbuang itu besok itu uang pampersnya dari mana? Kan harus hari ini. Hari ini dapet uang berapa? Itu ibaratnya buat besok makan. Buat besok plek-plek. Iya buat besok plek-plek. Jadi gak bisa. Nanti dua bulan lagi tuh gak bisa gitu. Makanya ya. Coba kamu terlepas dari kamu ngerasa bahwa kamu ingin menantang dia. Which is good. Karena kamu yang lebih kenal dia anak yang kamu lahirkan. Tapi aku rasa kasih mengalahkan segalanya sih. I think you have to go to her. Karena orang yang terluka. I think both of you sama-sama terluka. Udah bulak balik kesana. Peluk dia? Iya. Atau mungkin kurang peluk. Iya. Jadi sambil kesana. Kan biasanya cuma jemput di depan rumah temennya. Kayak misalnya mami udah di depan. Nah tuh anak-anaknya si Pingkan tuh. Empat orang pada nungguin maknya tuh. Nungguin maknya Siti. Anak ayam. Iya. Tapi peluk Pingkan. Ini kalau kakak boleh sharing ya bukan menggurui kamu. Tapi kadang-kadang gue juga dulu anak-anak yang remaja yang rebel banget. Yang sempet kabur dari rumah. Oh ya. Berantem ulang bapak gue. Gue ngerasa bapak gue tuh gak bisa mengerti gue. Padahal mungkin dari segi bapak gue ngerasanya. Gue tuh pengen ngajar lo supaya lo gak jadi pribadi yang rusak. Pribadi yang kuat gitu. Tapi bahasanya gak nyambung kan. Sama kamu bilang kan gitu. Gue ngerasanya ah gue gak nyaman di rumah. Akhirnya keluar. Tapi pada akhirnya memang orang tua harus menurunkan sedikit. Kita harus datang kepada anak terlepas dari benar, salah, apa bilang. Setelahnya peluk dia, sayangi dia, supaya dia tau bahwa mami. Kan papanya gak. Papanya mungkin ada. Papanya ada. Kan kalian gak sama-sama lagi kan. Mami adalah tempat yang paling aman. Dan paling nyaman untuk aku berpulang. Iya dong. Karena dunia tuh kejam dan jahat loh. Dunia akan selalu punya pola pikir yang mungkin berbeda dan tidak mensupport kita. Tapi dia harus tau bahwa rumah adalah tempat yang dimana dia akan selalu diterima gitu. Iya mungkin harus lebih lebih nurunin sedikit untuk mungkin bahasanya yang sama bahasa tapi beda bahasa. Yes. Nyama ini itu kan butuh nurunin diri. Betul. Untuk mengerti, untuk juga mengalah. Betul. Mengalah ya. Walaupun kita maksudnya, misalnya harus kuat misalnya harus buktiin ke orang misalnya tuh penyanyi hebat misalnya modeling hebat. Tapi mungkin ayo peluk dulu yuk. Sayang dulu peluk dulu yuk. Setelah peluk yuk. Terus ini kamu menurut kamu ini gak baik. Iya memang gak baik ya. Nah mungkin emang gak baik ya gitu. Walaupun kan kadang-kadang ada cerita di dalam cerita yang saya gak bisa buka di sini. Semuanya. Iya. Permasalahan itu apa. Tapi itu di depan anak kita harus ya kamu yang benar. Iya. Kamu yang benar. Mungkin itu yang kurang. Karena kan kadang-kadang kita tahu cerita dalam cerita tersebut yang kadang-kadang bikin aku bingung. Iya. Untuk menceritakannya ini loh ada A, B, C, D, E, F, G. Tapi yang dia mau dengar bukan A, F, B, C, J. Yang dia mau dengar tuh Michelle benar. Kan pada saat ABG kadang-kadang seperti itu ya. Iya. I think you have to before you go to Michelle. Sebelum datang ke putri kamu. Coba minta Tuhan guide kamu. Supaya Tuhan tuntun apa kata-kata yang Pingkan harus omongin sebagai seorang ibu. Untuk bisa berdamai lagi bisa punya hubungan yang harmonis lagi sama anakmu yang mungkin saat ini sedang terluka. Anyway Pingkan kalau boleh kamu sharing. Kepada ibu-ibu yang mungkin menikah kembali. Udah punya putri ini udah besar. Karena kadang-kadang kan ya ini jadi pembelajaran ya. Karena kasus seperti ini bukan cuma di Pingkan. Banyak nih kita juga suka dengar gitu. Apa sih yang harus dilakuin pada saat dalam rumah tangga. Kita punya anak ABG nih. Perempuan juga. Sedangkan ini kan bukan papa aslinya. Iya betul. Ini kan stepdadnya. Papa sambungnya gitu. Apa yang harus do's and don'tsnya apa yang harus diperhatikan. Apalagi anakmu sudah remaja ibaratnya. Ya this is to be careful buat semua teman-teman. Sangat jangan seperti saya. Sangatlah menjaga yang super yang berlebihan. Kepada perawan-perawan yang kalian punya. Ya maksudnya bukan perawan ya. Maksudnya kepada anakmu yang masih anak. Ya. Dan juga bukan hanya papa sambung. Papa kandung pun. Oh iya. Definitely. Kamu tidak boleh membiarkan perempuan bersama pria dalam satu ruangan yang menurutmu it's fine. Kalau orang papa anak nggak mungkin. Ya sedarahlah gitu ya. Iya sedarahlah. Jangankan papa sambung. Papa kandung pun jangan pernah berpikir sedarah. Karena. 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 Karena ya. Ya itu kan saya tidak menjelekan pihak suami ya. Ya. Tapi bagi perempuan pun bagi siapapun maksudnya. Setan pun siapapun bisa lewat. Jadi harus jaga apa yang mungkin bisa terjadi. Jangan pernah mikir tidak mungkin gitu. Ya. Jadi harus. Lebih baik agak sedikit over protected daripada jadinya. Harus lebay. Jadinya agak abay ya. Ya ada abay. Jadi harus perempuan kunci pintu. Dinner juga harus mami temenin. Ya ya. Dan berkumpul berkeluarga jangan merasa aman. Ya ya. Karena mami harus satpam. Betul. Walaupun itu udah dikandung. Betul. Tetap aja ya. Ya aku tidak menuduh suami. Cuma ini pelajaran. Kepada secara general. Siapapun. General untuk kita bersama. Ya. Bahwa berbeda gender itu berbahaya. Bahkan sama gender pun juga berbahaya. Ini juga susah loh. Anak laki dengan anak laki. Anak dua-duanya. Udah gak bisa dibilang. Itu juga gak bisa kita bilang. Oh that's the same. Aman, aman. Aman boy, boy sama boy. Girl. Gak bisa. Betul. Jadi kita sebagai parents harus CCTV 48 jam x 48 jam. Ya ya ya. Tadi mending agak sedikit over protected daripada kita jadi abay. Dan juga kita harus ajarkan anak dekat sama Tuhan. Right. Supaya biar Tuhan yang jaga. Betul. Karena. Kita gak bisa jaga. Ini bener banget. Karena gue sebagai ibu. Sekarang anak gue udah. Apalagi udah. Bekerja tiap hari. Anak udah nyaris ABG. Kerja keras. Mengejar. Ya kita kan bekerja untuk membiayai keluarga juga. Tapi aku selalu bilang bahwa. Tanganku cuma segini. Aku gak sanggup untuk menjaga anakku sampai ke 24 jam. Memperhatikan mereka. Perpanjangan tangan kita itu adalah doa kita. Yang aku tau dimanapun dia pergi. Kemana pun dia pergi. Apapun dia ngelakuin. Apapun dia bohong gak ngelakuin di belakangku. Aku gak tau. Tapi aku selalu bilang. Ada mata Tuhan yang selalu melihat kamu. Mami mungkin gak bisa lihat 24 jam. Ya gitu. Pingkan. Untuk menutup. Anyway thank you so much. Untuk sharing kamu. Mister Reportase. Oh iya. Mister Reportase sampai terlupakan loh. Sebelum Mister Reportase. Saya juga minta dukungannya buat temen-temen. Untuk minta dukung saya. Biar jadi ibu yang sabah. Dan bisa menjadi ibu yang baik. Untuk anak saya yang sedang sedih. Betul. Right. Apa yang kamu pengen sampaikan. Karena kan ini semuanya. Semua podcast yang dilakukan akan menjadi jack digital. Apa yang kamu pengen sampaikan kepada putri kamu? Ya untuk Michelle harus jaga pergaulan. Jangan bergaul dengan ya apa menilai mana yang baik mana yang enggak. Dan harus dekat Tuhan. Supaya Tuhan juga jamah juga. Terus juga harus memaafkan mami. Kalau mami ini juga mungkin sebagai ibu kurang sempurna di mata Michelle. Mami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mami ini tidak ada yang mami cintain. Lebih daripada mami itu paling sayang sama Michelle. Paling sayang sama anak-anak aku. Aku orang pertama yang bakal fight untuk menjaga anak-anakku. Itu Michelle perlu tahu. Pokoknya Michelle pulang ke rumah. Jangan tidak sama papa dan tidak sama mama. Michelle harus pulang ke rumah. Gitu. Mau sama papa? It's okay. Harus. Mau sama mama? Harus. Jangan di jalanan gitu. Papa udah punya keluarga baru? Belum. Oh papa juga belum punya keluarga baru. Oke. Pinkan thank you so much. Sekarang kita punya supaya gak sedih-sedih terus. Untuk ngibur Pinkan. Dan mengingat lagi bahwa Pinkan ini bukan cuma sekadar tukang pisang goreng. Bukan cuma sekadar apa namanya tukang jualan baju. Tapi Pinkan juga punya banyak sekali perjalanan karir yang begitu luar biasa. Yang akan dibagikan oleh Mister Reportase. Rempongin aja. Deser. Mister Reportase. Apa kabar dunia? Apakah harimu masih penuh dengan? Basa basi cinta. Ya Allah. Bener kan gini kan? Gini kan? Aku bukan. Itu salah 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 salah. Itu salah salah salah. Itu salah salah salah. Itu Mulan Jabilah. Itu Mulan dia. Itu Mulan. Astaga. Siapa namaku. Raksa. Dan adakan perempu. Ya kan gitu kan? Dan adakan. Dan adakan. Nah 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 gerak cinta buta. Atau kah aku hanya merasa? Kau marah. pastaga. Oke, lebih baik. Ibur Pinkan. Udah dong, jangan nalis terus dong, BRB. Oh, kamu yang berbicu. Ini mantan nyaris jadi manager Pinkan loh. Mantan, itu ada yang ada berasa. Nakal ya mantan manager aku ya. Ini mau ditarik lagi ya. Gue mau ditarik lagi jadi bagi cerita. Pantun dulu, pantun dulu. Beli petis ke rumah cetkeke. Cakep. Ada mantan artis eke. Ya, udah. Nama lengkap Pinkan Ratna Sari. Siapanya Desi Ratna Sari? Tantanya kawin sama tante. Lahir di Jakarta 11 November 1980 ini adalah seorang aktris. Singer diva. Singer diva ya kan. Pengusaha. Aktivis gereja. Motivator. Presenter. Vocal coach. Ibu lima anak. Mantan personil Dora Tuh. Salah tadi bukan Dora Ya. Dora Tuh. Oh Dora Tuh. Ya kan Kak? Satu lagi. Beyonce nya Indonesia. Betul. Artis yang dulu kuliah di Triksati ini. Triksati lo Nek. Eko nomi ya? Kakak iya. Oh gue terhukum. Ya ampun. Campus Evil. Lanjut. Ya ampun. Ini pernah menikah Teges Keles. Tiga kali. Yaitu bersama Maizar Reza Tobrak. Eh bukan. Itu salah nama pertamanya. Oh salah. Kok salah sih Wikipedia nya? Nama namanya di skip-skip aja boleh gak? Oh skip-skip. Pokoknya tiga kali lah ya. Tiga kali ya. Eh pingkan sorry. Bener tiga kali menikahnya? Iya bener tiga kali. Lanjut. Sekarang betah menjanda meskipun sempat didekati beberapa artis pria antara lain. Seperti. Vicky Prasetyo. Bagaimana? Apakah masih berjalan bersama beliau? Oh jadi Vicky sih ujung-ujungnya. Paradekan sama Vicky kan? Iya apa lo? Ngedet lo. Ngedet pecel ayam kak. Ngedet pecel ayam. Iya maaf sih. Enggas. Enggas. Mau papanya Vicky Prasetyo. Enggas kak. Mau sayang. Iya papa Vicky Prasetyo. Jangan udah banyak. Lanjut. Pingkan sebelumnya dikenal sebagai vokalis grup duo Ratu pada tahun 1999 bersama Maya Estyanti. Sebelum bergabung dengan Ratu, Pingkan adalah penyihil latar grup band Dewa 19 yang digawani oleh... Amat dari... Dia kemendin aja menurut gue. Terus, Pingkan kemudian mengundurkan diri dari Ratu akhir tahun 2004 dan memilih untuk bersyolo karir. Yes. Dengan looknya seperti ini sekolah-sekolahan, berbi-berbi. Karir Pingkan makin melambung tinggi. Melambung tinggi. Coba melambung tingginya. Melambung tinggi. Pakai suara falsit kamu. Melambung tinggi. Gitu aja bagus banget loh sebenarnya. Karena tembang Kasmaran dari album solo perdanaannya menjadi hits di Malaysia dan Singapura. Pada Juli 2008, Pingkan menunjukkan album kedua berjudul Wanita Terindah dengan hit single berjudul Kekasih Tak Dianggap. Gimana kata-katanya? Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Iya bener banget kata-kata aja cuy. Nahan setiap amaran. Kak, kalau dulu kan kekasih yang tak dianggap. Sekarang ibu yang tak dianggap. Suka bener banget. Bener kan? Bener kan? Lanjut. Pernah bermain film di tahun 2010, Pingkan Mambo main film berjudul Selimut Berdarah. Ya Allah berdarah, Nek. Bener gak sih? Bener gak sih? Horor. Iya, horor. Lo ngeliatin perut gue mulut sih. Penis-penis Indonesia. Sempat comeback dan viral di tiktok dengan aksi panggung gila-gilaan, Pingkan Mambo menggayet manager baru beberapa Jepang hasil lagi. Ya hanya bertahan sebentar karena aku pindah ke Lusinta Luna. Jal BK lu ya, parah lu ya. Iya dong. Terus kasih bocoran dong ke Pingkan kalau Michelle ternyata nge-DM aku. Michelle nge-DM aku untuk minta di manajerin masuk ke dunia entertain tanpa campur tangan Pingkan Mambo. Mau baca? Masa? Tunggu, tunggu, tunjukin dulu. Udah hafal. Beneran? Eh boleh tunjukin gak? Boleh. Boleh gak sih? Boleh. Bener ya Beb? Dia minta di manajerin aku. Enggak emaknya gak ngaku. Berarti bagus dong satu kantor. Itu gak bisa nge-close sayang. Satu kantor Beb berarti. Jangan-jangan Beb. Harus balik lagi. Harus balik ya. Gue pegang mama anak nih berarti nih. Tuh ini dia nih. Jadi putrinya Pingkan minta sama Jepangga untuk minta cari koneksi karena anakmu tuh pengen jadi artis juga ternyata. Tapi tanpa campur tangan dari maminya gitu. Pengen berdiri sendiri. Berarti bener dong dia mau berdiri di kaki sendiri tanpa ambil-ambil anaknya pinggan mami. Bagus dong harusnya ya. Semoga tercapai ya Michelle. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Oh tetep harus dipantau mama kan. Harus dia mau ikut papa atau ikut mama. Oh baru boleh berkarir. Atau papanya mengizinkan. Oh oke. Atau mamanya mengizinkan. Tapi kalau papanya mengizinkan papanya tanda tangan dulu surat ini pengambilan Michelle. Jadi saya gak bertanggung jawab. Oh jadi papa yang urusin papa yang tanggung jawab semuanya. Kalau gak mau tanggung jawab ya saya yang tanggung jawab. Which is kalau kamu yang bertanggung jawab Michelle boleh gak jadi artis. Oh malahan aku yang suruh. Eh kan produser pun. Malah disupport ya. Iya saya produsernya yang udah ngurusin Michelle. Michelle udah balik ke mama aja cus nanti kita manajerin ya. Jadi bertiga tuh langsung gue bikin. Siap kalau gitu. Siap. Baiklah kalau gitu Pinkan. Jevangka silalahi. Calon manajer Pinkan Mambo. Temen ke Michelle nantinya ya. Atau calon pacar. Itu gak mungkin. Kok gak mungkin sih ke? Iya bener. Tapi aku berdoa semoga hubungan kamu dipulihkan sama Tuhan. Amin. Pokoknya dimana ada kedamaian pasti ada turun berkat. Gua bisa ketawa loh gara-gara dia. Harus dong. Ya kan. Gua udah empat hari gak bisa ketawa. Harus gini lah. Makasih udah bikin ketawa. Kavel samanya. Sehat selalu Pinkan. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Untuk Pinkan dan juga putrinya. Thank you guys for watching. Hopefully ada nilai baik yang bisa kalian dapetin. Dari sharing kesaksian perjalanan. Menjadi seorang ibu memang sangat-sangat tidak mudah. Pinkan Mambo. Bye guys.